Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad din La khawla wala quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Ahmad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang berbahagia Senang sekali kali ini kita dipertemukan oleh Allah Dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohim alamin Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Nabi yang kita rindukan Sahabatun Uthman-nya Ketika di dunia dan di akhirat gelap Selanjutnya Izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Namun sebelumnya Izinkanlah kami mengajak kepada saudara-saudaraku Untuk membiasakan diri Menyimak video dari awal sampai dengan akhir Agar terhindar dari gagal paham Ada pun yang ingin kami bagikan dengan judul Pikiran kacau karena rejeki seret Amalkan ini Allah tunjukkan jalan keluar terbaik Salah satu problem kehidupan adalah Saat seseorang Dilanda seret rejeki Pikiran jadi kacau Tidak bisa tenang Bahkan bisa berakibat pada Sakit psikosomatis Yang sulit disembuhkan Namun bagi orang Beriman Kesulitan apapun Pasti akan kembali Pada Yang mahatahu Atas segala sesuatu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara Banyak berdoa Dan berdikir kepada Allah Agar Allah memberikan petunjuknya Ada salah satu amalan yang mustajab Untuk mengatasi pikiran kacau Agar Allah tunjukkan jalan keluarnya Doanya pendek dan mudah Diamalkan Doa itu ada dalam Al-Quran Surat Al-Murut Ayat 14 Bismillahirrahmanirrahim Ala ya'lamu man kholak Wahual latiful khabir Ala ya'lamu man kholak Wahual latiful khabir Ala ya'lamu man kholak Wahual latiful khabir Yang artinya Apakah Allah Yang menciptakan itu Tidak mengetahui Yang kamu lahirkan Yang kamu lahirkan Atau rahasiakan Dan dia Maha halus Lagi Maha Mengetahui Itulah Arti dari Surat Al-Murut Ayat 14 Lantas bagaimana cara Mengamalkannya Cara mengamalkannya Adalah sangat mudah Yaitu Jika Anda Punya hajat yang luar biasa Maka Anda pun harus Banyak Memohon kepada Allah Dengan Doa ini Setelah Selesai sholat hajat Karena doa ini Mengandung tiga Asma'ul khusna yang luar biasa Yang pertama Al-Latif Yaitu Artinya Allah Mengel Mem Murusi Dan Secara khusus Yang Dengannya Segala Kemaslahatan Lahir Dan batin Bagi hambanya Yang kedua Al-Khubir Yang artinya Zat yang mengetahui Dan sanggup Mengungkap Seluruh Rahasia Sedangkan Al-Alim Artinya Allah Zat yang maha Tahu Atas segala Sesuatu Jadi kalau kita Tidak tahu Bagaimana cara Pemecahan Masalahnya Karena pusing Rezekinya Tidak datang Jualan Tidak laris Dapat Rezeki Kurang berkah Dan sebagainya Kita menjadi pusing Menjadi Tidak cukup Untuk belanja Dan sebagainya Tapi Allah Akan memberikan Solusinya Dengan cara Kita Mendekatkan Diri Lantaran Dengan Rikir Dan doa Yaitu Lakukanlah Solat Hajat Dua Rukaat Kemudian Istighfar Seratus Kali Setelah itu Baca Sebanyak 70 kali Setelah itu Anda Berdoa Dengan doa Khusus Setelah Solat Sunnah Hajat Sudah ada Silahkan Setelah itu Baru Anda Sampaikan Apa yang Anda Inginkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Insya Allah Dan kami Pernah mengalami Sendiri Setelah kami Kehilangan rumah Karena rumah Longsor Kami dalam Satu bulan Mengamalkan itu Kemudian Satu bulan berikutnya Kami mendapatkan Informasi Untuk beri rumah Dan tanahnya Serta uang Terkumpul Dalam waktu Satu bulan Ya Ini pengalaman Kami bagikan Kepada Saudara Saudaraku Agar Anda Jika mengalami Nasib Yang sulit Tentang rezeki Anda bisa Meminta kepada Allah Petunjuk Yang luar biasa Ini Melalui Surat Al-Muq Ayat 14 Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi kita Dunia Dan akhirat Barangkali Yang kami Sampaikan Ada kesalahan Kehilapan Kami Mohon maaf Yang setulus Tulusnya Dan sebuah Allah Mengampunnya Akhirul kalam Billahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh